Intro Ya satu persatu kabut yang menghalangi kasus kematian Brigadir Joshua mulai tersingkap. Pada majalah Tempo edisi 6 Agustus 2022 lalu, Tempo mendapatkan beberapa informasi dan juga fakta-fakta baru yang ditulis dalam laporan utamanya. Dan memang kita tahu bahwa hingga saat ini kasus ini terus bergulir, terus mendapatkan perhatian dari masyarakat dan juga terus ada update ya begitu ya. Bersama saya saat ini di cakap-cakap, Deayu Jihan sudah bersama dengan Mbak Linda Trianita, salah satu wartawan Tempo yang menulis laporan utama pada edisi kali ini Mbak Linda. Nah Mbak Linda ini memang rame banget, tapi sebelumnya Mbak Linda gimana ini kabarnya setelah menulis laporan utama kali ini? Alhamdulillah sehat karena menulis sudah rutinitas kami semua di majalah Tempo. Mbak Jihan sehat? Alhamdulillah sehat juga, seru banget ya kita ikuti kasus satu ini. Tapi hari Sabtu petang ya Mbak Linda, gak salah sore atau malam itu dimana kita semua heboh ketika akhirnya dapat informasi si Ferdi Sambo ini kemudian ditahan di Patsus di Mako Brimok, betul ya Mbak Linda? Iya benar, Sabtu sore. Sabtu sore ya? Tempo kapan pertama kali mendapatkan informasi itu ya? Karena kita tahu bahwa kemudian ketika Tempo menuliskan beritanya dan menaikkan informasi ini, Tempo mendapatkan hack atau mendapatkan serangan dari kita yang gak pernah tahu itu siapa gitu. Nah tapi sebenarnya kapan pertama kali Tempo tahu soal informasi ini? Informasi soal penempatan Pak Ferdi di ruang khusus itu, itu sudah mulai beredar sejak Jumat malam. Jumat sore, sorry. Tapi akhirnya Pak Ferdi setelah pemeriksaan yang Jumat itu kan pulang kembali ke rumah. Lalu Sabtu siang kami mendapatkan kabar bahwa Pak Ferdi Sambo diperiksa lagi oleh tim SUS dan IRSUS dihadapan jenderal-jenderal bintang tiga gitu. Karena ada salah satu saksi atau beberapa saksi yang lebih dulu ditempatkan di tempat khusus itu mulai membuka tabir-tabir apa yang terjadi sesungguhnya pada 8 Juli lalu ya, tepat sebulan lalu itu. Jadi kami mendapatkan kabar Pak Ferdi diperiksa lagi dan akan ditahan. Tapi bahasa kita secara awam ditahan, cuma bahasa polisi kan ditempatkan di tempat khusus seperti itu. Oh, tapi sebetulnya itu ditahan ya? Cuma masalahnya adalah kami waktu itu belum mendapat konfirmasi dari kepolisian. Sampai pukul berapa? Sampai tulisan saya sudah selesai itu pukul 5 sore, Sabtu, karena kita deadline hari Sabtu. Cuma karena ada info itu bagaimana harus kita masukkan soal dia ditempatkan di tempat khusus dan pemeriksaan lagi itu waktu pukul 5 sore itu kami belum memasukkan karena belum dapat konfirmasi dan info baru dari satu sumber. Akhirnya kami semua di tim semuanya digerakkan untuk mengontak masing-masing sumber. Akhirnya ada sumber lain yang bercerita, sumber lain yang bercerita menguatkan informasi itu. Dan akhirnya tulisan baru masuk itu tengah malam, malam-minggu, tengah malam jam sebelasan, Sabtu malam. Untuk tayang esok harinya berarti di hari minggu itu ya? Jadi menunggu konfirmasi soal? Dan mengumpulkan berbagai informasi dari berbagai narasumber. Jadi enggak hanya berpijak dari satu sumber saja untuk mengontak masing-masing sumber. Baik-baik. Nah di laporan Tempo ini juga ditulis mbak soal bahwa tim sus yang dibentuk oleh Kapolri mendapatkan bukti baru berupa CCTV yang ada di rumah tetangganya, rumah pribadi Ferdi Sambu ya? Atau rumah dinas ya? Oh iya, itu ada dulu sebelumnya CCTV di posat PAM atau di kodernya diambil oleh orang suruhan Pak Ferdi Sambu. Dan itu pun tim sus juga sudah menelusuri mereka yang akhirnya mereka mengaku bahwa di perintah Pak Ferdi. Sekarang sangkaan Pak Ferdi Sambu di kode etik ini terkait dengan pengambilan CCTV itu. Dan setelah ditelusuri oleh tim sus, CCTV-nya rusak. Tapi tim sus juga telah mengumpulkan CCTV di rumah-rumah tetangga Pak Ferdi. Dari CCTV itu kami mengunggulkan informasi dari berbagai sumber. Bukan hanya dari satu sumber untuk menguatkan info itu benar apa enggak. Jadi dari CCTV dari rumah-rumah tetangga itu terekam bahwa ibu putri beserta rombongan dari rumah mereka di Saguling. Jadi perjalanan mereka dari Magelang itu siang, setengah sebelas, sampai rumah di Saguling sekitar pukul tiga. Entah mereka ngapain saja selama dua jam di sana itu ketika pukul 17.09 mereka bergerak ke rumah di Durian Tiga itu. Itu 17.09 terus CCTV di kompleks itu juga merekam bahwa 17.11 Pak Ferdi Sambu, mobil Pak Ferdi Sambu juga tiba di rumah Durian Tiga itu. Selang dua menit itu berarti ya? Iya, selang dua menit itu. Padahal kan kronologis awal yang disampaikan oleh Humas Polri bahwa saat itu Pak Ferdi Sambu sedang PCR. Dan ketika setelah PCR, dia kembali ke Magelang Polri untuk rilis kasus Brotosino. Dan Bu Putri yang kabarnya ketakutan di kamar mandi menelpon berulang-ulang sampai akhirnya baru beberapa saat diangkat Pak Ferdi Sambu. Lalu Pak Ferdi Sambu kembali ke rumah di, atau menuju arah rumah di Durian Tiga. Padahal kedatangan Bu Putri dengan Pak Ferdi Sambu itu hanya selisih dua menit saja. Satu sisi lagi dokumen permintaan otopsi dari Polres Jakarta Selatan kepada rumah sakit Bayangkara waktu itu disebutkan kematian Joshua pukul 17.00. Jadi padahal 17.09 mereka baru ke sana gitu. Dan selama dua menit itu, apakah Joshua selisih antara tibanya Bu Putri dan Pak Ferdi Sambu itu apakah sudah ada penembakan atau belum? Itu yang masih belum. Itu yang masih misteri sampai sekarang. Kemudian berarti antara apa yang disampaikan atau diriliskan oleh pihak polisi dengan CCTV baru yang ditemukan oleh tim SUS ini, ada perbedaan ini ya? Ada perbedaan yang signifikan, karena artinya ada potensi bahwa Pak Sambu saat penembakan itu ada di lokasi. Ada di lokasi kejadian? Oke, baik. Apakah Tempo juga sempat mendapat informasi di CCTV tersebut tampak Ibu Putri? Oh iya, itu setelah kejadian selang beberapa menit, 17.20-an gitu. Jadi sudah selang 10 menit itu. Terekam CCTV tetangga lagi bahwa mobil Lexus yang dikemudikan oleh Riki yang sekarang tersangka kasus pembunuhan berencana, itu mengantar Ibu Putri ke rumah di Saguling. Itu Ibu Putri mengenakan tiama, lengan pendek, kancingnya yang atas terbuka, dan turun tanpa ekspresi. Seperti itu. Jadi kemungkinan kejadian itu antara rentang 17.09 sampai 17.20-an gitu. Yang artinya Pak Sambu di sana 17.11 gitu. Oh, terakhir Pak Sambu datang di 17.11 gitu ya Mbak Linda ya? Oke baik. Nah Mbak Linda, kemudian saya sampai di pertanyaan yang membuat publik geger nih ya. Saya bahkan beberapa teman saya juga sempat mempertanyakan informasi ini soal Tempo yang mendapatkan informasi bahwa Barada Richard Eliezer ini baru saja memperbarui keterangan yang sebelumnya sudah diberikan kepada penyidik dengan keterangan barunya. Nah itu penjelasannya seperti apa sih Mbak Linda? Oh iya. Sejak awal dinarasikan atau seolah-olah ada skenario bahwa Richard ini menembak Joshua karena melakukan pembelaan diri. Karena Joshua dituduh mau melakukan pelecehan seksual kepada Ibu Pei, istri Pak Sambu gitu kan. Itu yang dirilis secara resmi juga oleh Mabes Polri. Dan saksi-saksi lain di lingkaran Pak Sambu itu juga mengembuskan kabar seperti itu. Terus-terusan itu disampaikan kabar yang sama. Padahal kalau kami, kami liputan, kita sudah tiga edisi ini mengenai yang mengulas-mengenai Pak Sambu. Dari pekan pertama sejak Mabes Polri rilis 11 Juli itu sampai sekarang kami mendapatkan banyak sekali informasi dari berbagai sumber yang bukan informasi tunggal juga karena kami mencoba memverifikasi bahwa kejadian yang disampaikan dalam rilis itu tidak ada seperti itu. Jadi artinya bahwa Richard menembak itu tidak mungkin lah. Karena apa? Karena Richard itu dia baru lulus tamtama Bremob di Watu Kosek Pasuruan 2019. Terus kami juga mendapat skor nembak dia itu hanya 75. Padahal sebelumnya dalam rilis dia disebut pelatih. Apakah standar Polri sangat rendah sehingga 75 sudah bisa jadi pelatih. Kemudian ada kejanggalan-kejanggalan lain yang mulai dari kronologi mereka tiba dari Magelang sampai rumah di Saguling. Mereka berdalih bahwa tiba di rumah Saguling itu untuk tes PCR sehingga mereka setelah PCR ke rumah transit gitu kan. Itu masuk akal. Tapi yang tidak masuk akal lagi adalah ketika mereka tiba di rumah Saguling, Bu Putri itu info yang kami dapat dia tidak melakukan PCR. Rombongan lain yang PCR, ajudan-ajudannya itu. Terus Bu Putri sempat naik ke lantai dua. Jadi kalau Bu Putri naik ke lantai dua, Pak Sambo sudah lebih dulu tiba di rumah Saguling itu. Ada di lantai dua juga. Nah apa yang terjadi antara Bu Putri dan Pak Sambo di situ? Setelah beberapa dua jam, sekitar dua jam itu, rombongan Bu Putri dua mobil itu ke rumah di Durian Tiga. Iya, tapi anehnya si BS, ART mereka, asisten rumah tangga mereka itu yang dari Magelang juga ikut dua mobil itu. Kenapa dia tidak ikut ke rumah di Durian Tiga juga dengan alasan bahwa mereka menunggu hasil PCR. Kalau mereka negatif semua baru ke rumah di Saguling, rumah pribadi itu. Jadi dari bawa mereka ke rumah Saguling hanya PCR, terus ke rumah transit untuk singgah sambil nunggu hasil PCR, itu aja udah banyak kejanggalan gitu. Terus kemudian seolah-olah sudah dikondisikan bahwa Bi Susi yaudah di rumah itu aja, nggak usah ikut ke sini gitu. Nah itu pertanyaan-pertanyaan kami. Dan ternyata Richard Eliezer kepada Tim Susi akhirnya memberi pengakuan bahwa bukan dia yang menembak. Info yang kami dapatkan adalah Richard mendengar tembakan, dan ketika dia turun ke tangga, Brigadir Yosua sudah terkapar, dan atasan dia memegang senjata. Atasan dia artinya? Pak FS. Baik, itu keterangan terbaru. Iya, keterangan yang disampaikan Richard secara tertulis pada Tim Susi. Itu informasi yang kami dapat. Untuk kepastiannya, pasti Tim Susi punya keterangan yang lebih lengkap lagi dari Richard. Itu ya. Kemudian Mbak Linda, pada saat malam kejadian di 8 Juli lalu, Tempo juga menulis soal bagaimana kondisi kantor di Propam saat itu, yang katanya mendadak ramai, dan kemudian ada beberapa aktivitas lah di sana. Nah, Tempo mendapat informasi apa juga, Solot? Iya, kami mendapat cerita itu sebenarnya sejak awal juga, setelah Mabes rilis 11 Juli itu, kami menemui berbagai sumber, info itu sudah kami dapatkan, cuma waktu itu kami masih berpikir bahwa mereka mungkin terkaget-kaget gitu kan dengan kejadian ini, tapi di situ CCTV terbaru, yang kami dengar bahwa, dan cerita dari orang yang menghadiri pertemuan itu, saat itu Pak Sambo sedang bersama dengan para staff-staffnya, anak buahnya, dan ngobrol, kami tidak bisa menyampaikan isinya, seperti itu, tapi kami mendengar itu, tapi sebelum di situ, Pak Sambo menghadap Pak Kapolri, lebih dulu, jam 10 malam itu kabarnya. Oh, berarti menghadap dulu ke Kapolri, kemudian bertemu dengan orang-orang di Propan ya? Iya, benar. Nah, di situ kami mendengar info bahwa Pak Sambo, ketika menghadap Pak Kapolri, Pak Kapolri memastikan apakah Pak Sambo yang menembak, gitu, dan di situ Pak Sambo menyampaikan bukan dia yang menembak, meyakinkan Pak Kapolri. Dan di situ, setelah dari Pak Kapolri, dia kembali ke ruangannya, mengumpulkan para anggotanya itu, termasuk para ajudan-ajudannya yang kami dengar. Nah, dalam salah satu tulisan juga di laporan utama yang edisi saat ini, Mbak Linda, bahwa Tempo ini menyebut, seharusnya polisi juga mengambil sampel DNA di lokasi kejadian, tapi ternyata tidak ada yang diambil sama sekali. Emang sebetulnya apa sih pentingnya mengambil sampel DNA ini? Kami tidak bisa memastikan mereka mengambil sampel DNA atau tidak, karena dari informasi yang kami peroleh, Polres Jakarta Selatan tiba sesaat setelah kejadian itu, yang ditelepon Pak Sambo langsung, kaset reskrimnya yang sekarang sudah dinonaktifkan oleh Kapolri, bahwa dia membawa lima timnya dan satu inafis, dan dia tidak melakukan prosedur yang sesuai, karena polisi dalam hal umumnya ketika dia mengamankan TKP, memasang polis lane untuk mengamankan barang bukti yang ada kondisi di situ, supaya tidak terkontaminasi atau diajak-ojak oleh yang lain. Tapi pada kenyataannya mereka tidak sama sekali tidak memasang polis lane, lalu pasukan Pak Sambo dari ProPAM juga berdatangan, mereka pun kabarnya mengambil pistol yang diklaim dipakai Richard itu, tanpa menghitung sisa pelurunya berapa, juga yang dituduhkan dipakai Joshua juga tidak dihitung sisa pelurunya berapa, dan kami mendapatkan informasi bahwa dari hasil autopsi pertama itu, tidak ditemukan DNA Joshua di pistol HS yang diklaim dipakai Joshua itu. Terus kami mengkonfirmasi ini, dua pekan atau tiga pekan lalu ke Mabus Polri, bahwa kami dibilang itu keliru, karena yang mereka klaim tidak ditemukan itu DNA Richard, itu karena kelalaian tim Inavis Polres Jakarta Selatan, karena dia hanya terfokus di lokasi terkaparnya Joshua. Terus kemudian mereka berdalih bahwa ketika olah TKP yang kedua, ketiga, keempat, oleh tim Polde Metro Jaya atau tim gabungan itu, mereka baru menemukan bahwa ada selongsong peluru Joshua di tangga-tangga, dari selongsong-selongsong yang ditemukan di plafon, di jendela kamar Ibu Putri, dan lain-lainnya. Jadi, kenapa itu tidak ditemukan di saat olah TKP yang pertama seperti itu? Apakah memang peluru itu baru ada belakangan, atau memang saat olah TKP pertama itu tidak ditemukan, atau petugasnya memang lalai? Atau kurang detail mungkin. Iya, kurang detail. Ini ada dua kemungkinan. Karena dari awal kami mendengar setelah Mabus Polri Rilis, kami menjumpai beberapa nomor sumber, mereka, nggak cuma satu orang, mereka bercerita bahwa semua ini telah diskenariokan, bahkan termasuk tembak-menembak itu sudah ada yang menskenariokan. Dan Richard disebut bukan pelakunya. Dari pekan pertama kami sudah mendapatkan info itu, dan ini juga tidak masuk akal lagi, karena Joshua disebut menembak Richard, tapi salah. Tidak tepat. Padahal Joshua itu punya track record sebagai sniper penembak G2. Apakah mungkin seorang sniper menembak yang jarak dekat, posisi Richard dibilang di tangga, yang itu jaraknya 4 atau 5 meter saja, Joshua sniper, tembakannya meleset. Meski Richard dibilang agak menguntungkan posisinya, tapi itu penuh tanda tanya sekali. Dan ada info ya, telah diskenariokan dari awal, dan sekarang sudah mulai terbuka semua berkat keterangan Richard dan saksasi lain seharusnya. Baik, dan ini tentu saja nyambung dengan pertanyaan saya selanjutnya, Mbak Linda, bahwa Tempo ini menulis juga bahwa peran Sambo di awal ini sudah dominan sekali. Nah, itu kira-kira apa saja yang membuat Tempo akhirnya bersepakat bahwa memang peran si FS ini sangat signifikan, sehingga cerita yang berjalan sampai sekarang cukup rumit ya. Apa saja, Mbak Linda? Kami dalam menentukan tulisan selalu mulai dengan angle pertanyaan gitu. Di awal, kami angle-nya adalah bagaimana Joshua bisa meninggal, tertembak di rumah jenderal, seperti itu. Itu akhirnya kami dapat di liputan yang pertama, terus yang kedua, kami mempertanyakan bagaimana kondisi Joshua saat itu. Karena ada berbagai spekulasi bahwa Joshua dihabisi antara Magelang dan Jakarta, terus di mana bajunya, di mana itu barang-barangnya Joshua dan sepatunya, dan lain-lain itu. Ternyata, akhirnya kami mendapat itu sampai... Bang Muses, pekan lalu mungkin sudah menceritakan bahwa kami melihat jenazah Joshua yang masih bersimbah darah memakai kaos putih dan celana jeans itu. Terus kemudian lagi, di saat pengejaran bahan itu juga kami mendapat info mengenai peran-peran Pak Sambo itu terus sungguhnya seperti apa. Dan akhirnya di edisi yang ini kami fokus pada bagaimana peran Pak Ferdi Sambo dalam kasus ini. Dan dari awal memang kami mendapat cerita bahwa Pak Sambo mengumpulkan anggota-anggotanya, terus dia juga ketemu dengan Kapolda Metro Jaya yang berpelukan, ada video itu yang menangis, terus Pak Sambo menemui Kapolda itu juga melapor, terus juga berbagai macam hal itu kami coba cross-check. Jadi sebenarnya Pak Sambo itu apa saja perannya dan di mana posisinya saat kejadian itu. yang akhirnya tadi yang CCTV tadi bahwa dia 17.11, selisih 2 menit tibanya Bu Putri itu, dia sudah di TKP gitu. Jadi saat dia tiba di TKP itu sudah ada kejadian atau belum? Nah dari kesaksian Richard akhirnya kan kita bisa mengetahui bahwa dia mendengar tembakan, bukan dia yang menembak seperti itu kan. Dan itu yang dia ketika turun, Joshua sudah terkampar itu. Jadi kepingan-kepingan itu akhirnya confirm dengan info-info awal, tapi info awal itu tidak ada yang detail CCTV tentang tibanya Bu Putri, Pak Sambo, kayak gitu. Oke, soal ini Mbak kronologis ya tadi kan disebutkan soal skenario yang sudah dibuat, yang kita masih belum tahu, masih burem gitu kira-kira siapa membuat skenario itu. Tapi ada juga di tulisan Tembo dilaputnya bahwa ketika setelah kejadian, Pak FS ini langsung menghubungi salah satu teman dekatnya untuk membuatkan semacam kronologis cerita itu seperti apa? Oh itu keesokannya, dia menelpon teman dekatnya Jumat malam itu, salah satu yang ditelepon. Terus keesokannya hari Sabtu, Pak Ferdi Sambo meminta dibuatkan kronologis, yang awalnya memang dibuatkan kronologis ada penembakan di rumah Irjen, dan Ferdi Sambo dan lain-lain itu, terus dikirim ke Pak Ferdi Sambo, dan Pak Ferdi Sambo menambahi adanya poin cerita bahwa adanya pelecehan seksual oleh Joshua terhadap istri Pak Sambo seperti itu. Oh berarti setelah kejadian, Pak Sambo menghubungi temannya, minta dibuatkan kronologis, kemudian sudah dibuatkan kronologis, kemudian dikirim kembali ke Pak Sambo. Dan Pak Sambo mengeditnya menambah satu kalimat itu, terus selain kronologis itu juga Pak Sambo melalui anak buahnya, Brigjen Hendra dan Brigjen Benyali, yang sudah dicopot Pak Kapolri juga, bahwa mereka menghubungi beberapa petinggi Polri, dan menyampaikan narasi-narasi yang sesuai yang diinginkan oleh mereka, atau diskenariakan mereka bahwa ada tembak-menembak, karena Joshua berupaya melecehkan Ibu Pe, dan Richard, Eliezer berupaya membela diri, itu narasi-narasi yang mereka sampaikan kepada beberapa petinggi Polri. Oke, baik. Mbak, kembali berarti soal yang tadi kronologis yang Ferdi Sambo ini meminta dibuatkan oleh temannya, artinya yang menambahkan poin soal ada pelecehan seksual itu adalah Pak Ferdi Sambo sendiri. Iya benar. Nah, kemudian kita beralih soal ini Mbak, pada akhirnya beberapa waktu yang lalu jenazah dari Brigade Joshua ini diautopsi kembali, sesuai permintaan dengan keluarga, karena meragukan hasil otopsi pertama yang dilakukan oleh pihak Mabesplor ini. Nah, apakah Tempo sempat membaca dan membandingkan seperti apa hasil otopsi yang pertama dengan yang kedua, itu ada apa saja sih yang menarik atau berbeda? Kami membaca hasil otopsi yang pertama, karena itu untuk menjawab simpang siur bahwa dia dianiaya lebih dulu, atau yang jaringnya luka karena dipotong pakai potongan cerutu, kami harus menjawab spekulasi-spekulasi itu kepada kami sendiri awalnya kan, yang kemudian kami sampaikan kepada publik melalui laporan dua bekan lalu seperti itu. Nah, di hasil otopsi, kami membaca bahwa Joshua meninggal diantaranya ya, karena saya tidak hafal semuanya detilnya istilah-istilah medis, dia mengalami luka retak pada, retak berkeping-keping pada tengkorak, kepala tengkorak bagian kiri. Belakang? Ya, belakang. Sehingga menyebabkan kerusakan jaringan otak dan pendarahan di otak, lalu ada juga luka di dada yang itu menembus ke peluru, sehingga ada pendarahan sekitar 760 cc, dan penggumpalan darah di dalam itu ada 160 gram atau berapa gram gitu, nanti bisa dibaca di laporan yang dilakukan sebelumnya. Lalu kami setelah ekshumasi kemarin, 27 Juli dilakukan ekshumasi, kami mewawancara dokter forensik, dokter Adye, kami menjumpai dokter Adye, apakah luka yang ditemukan itu sama dengan hasil otopsi yang kami baca yang pertama itu. Dokter Adye menyampaikan bahwa di hasil otopsi yang kedua ini adalah, sebenarnya kejadian ini kejadian yang luar biasa menurut dokter Adye, karena belum pernah sama sekali di dunia forensik di Indonesia khususnya, itu setelah di otopsi, dikubur, di otopsi ulang. Karena biasanya ekshumasi itu, jasad atau jenazah itu belum pernah di otopsi sama sekali. Jadi ketika ekshumasi, ketika entah jasadnya sudah 2 bulan, 2 tahun, itu kondisinya masih belum ada bekas sisa otopsi pertama. Kondisinya kali ini agak luar biasa, karena sempat di otopsi yang pertama itu. Jadi dia menyampaikan, jika di awal ditemukan 5 luka tembak, belum tentu di otopsi kedua akan ditemukan 5 tembak, karena kondisi mayat sudah kaku, jadi lukanya ketika di embalming atau diawatkan tuh, lukanya bisa aja mengkerut, dan luka yang awalnya merah itu bisa hitam, jadi seperti itu. Jadi belum tentu antara hasil otopsi pertama dan hasil otopsi kedua itu bisa sama identik. Lalu kami mencari info ke berbagai pihak juga bahwa yang bisa di identifikasi di otopsi kedua itu adanya 3 luka tembakan. Itu hasil yang kedua. Oke, dan ini masih kalau menurut pengetahuan dari dokter Ade, butuh waktu berapa lama untuk nanti akhirnya hasilnya secara resmi bisa dibuka ke publik? Sekarang 4 sampai 6 pekan, karena dokter Ade mengakui waktu yang paling lama dibutuhkan itu untuk memeriksa jaringan-jaringan, termasuk jaringan organ dalam dan lain-lain. Dokter Ade mengumpulkan 40-an sampel, itu pun sampel awal, itu untuk mengetahui jam berapa waktu mati Yosua, dan lain-lain luka-luka itu disebutkan oleh apa. Oke, 4 sampai 6 pekan. Kita nantikan seperti apa hasil dari otopsi kedua. Kita beralih ke soal LPSK yang juga kemudian diwawancara oleh Tempu. Yang menyebut soal hingga saat ini LPSK sendiri belum memberikan status terlindung untuk, maksudnya tidak hanya Richard tapi juga kepada istri dari Ferdi Sambo itu alasannya apa sih Mbak Linda? Ya, kami juga mendapat info ini dari berbagai sumber yang kemudian kami verifikasi kepada LPSK bahwa LPSK juga sempat dihakimi di folder Metro Jaya oleh beberapa polisi dan aktivis perempuan dan juga beberapa dokter gitu bahwa kenapa tidak langsung memberikan status terlindung kepada Ibu P, padahal Ibu P adalah korban pelecehan seksual seperti itu. Nah, kami mengkonfirmasi hal ini kepada LPSK dan LPSK menjawab bahwa kasus ini bukan semata-mata pelecehan seksual, karena ada banyak variabelnya, pertama kejadian penembakan di rumah jenderal, terus ada yang mati, ada berbagai korbannya itu ajudan dan lain, ada berbagai macam variabel itu, sehingga LPSK membutuhkan waktu untuk verifikasi secara psikologis kepada Ibu P, Nah, itu sampai sekarang tidak dilakukan karena menurut penjelasan LPSK saat dia ke rumah Ibu P, Ibu P kondisinya belum bisa dimintai keterangan oleh tim psikolog mereka, dan LPSK menyatakan bahwa sebenarnya kasus kekerasan seksual itu bukan hal baru yang mereka tangani, justru itu kasus yang paling banyak yang LPSK tangani. Jadi, ketika ada kejadian ini bukan berarti mereka mengulur-ngulur waktu, tapi mereka mengkategorikan ini sudah termasuk darurat atau reguler, dan di kasus Ibu P ini karena ada berbagai macam variabel tadi, mereka menetapkan ini sebagai reguler dan harus melalui pemeriksaan psikolog mereka, bahwa Ibu P ini harus menjadi terlindung mereka atau tidak. Untuk Richard juga begitu, LPSK menyebutkan sudah beberapa kali memeriksa Richard, tapi mereka masih tidak yakin dengan keterangan Richard saat itu, karena mereka merasa ada hal yang disembunyikan oleh barada Richard itu, dan akhirnya mereka menyatakan akan melindungi Richard jika Richard bersedia menjadi justice kolaborator, dan sekarang Richard sudah menjadi justice kolaborator. Dan saya yakin LPSK tidak akan lama lagi atau barangkali sudah untuk menjadikan Richard sebagai terlindung mereka. Baik, ketika LPSK mengalami keraguan-keraguan untuk bisa memberikan status terlindung tersebut, apakah hal ini juga dialami atau dirasakan oleh Tempo ketika harus memverifikasi ada banyak sekali informasi-informasi liar yang tersebar di sekitar kita? Tentu saja itu kami menghadapi sejak awal ketika memutuskan untuk menulis kasus ini, dan ketika itu pada edisi yang sebelumnya itu, sebenarnya kami sudah mulai mencoba mengkonfirmasi temuan-temuan kami bahwa kasus ini sudah diskenariokan, terus tembak-menembak itu juga sudah diskenariokan oleh kawan Pak Ferdi Sambo, yang juga pejabat Polri seperti itu. Terus kami mencoba mengkonfirmasi ini ke petinggi Polri, yang disampaikan bahwa saat itu info yang kami konfirmasi ke mereka dianggapnya banyak yang keliru seperti itu, bahwa Pak Sambo menskenariokan adanya tembak-menembak, adanya tim-timnya yang mencoba mengobrak pabrik TKP, atau memberikan segala hal, itu dibilang itu banyak yang keliru. Akhirnya tapi setelah tiga pekan kemudian atau dua pekan kemudian, hal itu terbuka semua bahwa itu menjadi realita, bahwa memang kasus ini diskenariokan dari awal, dan ada peran dari selain Richard yang terlibat. Bahkan tim SUS juga menetapkan Brigadi Ricky sebagai tersangka pembunuhan berencana, artinya mereka sudah merencanakan untuk membunuh Joshua, dan menskenariokan adanya tembak-menembak dan segala macamnya. Dan tentunya kita semua berharap ya kepada Polri, sesuai dengan jargon mereka, sepresisi bahwa Polri harus prediktif responsibilitas, transparansi dan berkeadilan. Dan kami berharap juga Polri bisa mengungkap kasus ini secara transparan dan berkeadilan. Jangan sampai jargon salam presisi itu cuma hanya berakhir buat poso foto para pejabat-pejabat dan istrinya itu saja. Jadi semoga presisi itu menginternalisasi di dalam pikiran atau tindakan dari seluruh anggota Polri di Indonesia, dan bisa mengungkap kasus ini seterang-terangnya, dan menjawab pertanyaan dan keraguan publik bahwa jika polisi saja diperlakukan seperti itu, bagaimana kami dengan masyarakat kecil seperti itu. Jadi kami berharap Polri bisa menuntaskan kasus ini dan mengembalikan keyakinan kami sebagai masyarakat semuanya, bahwa kita bisa percaya lagi kepada Polri. Ya betul sekali bahwa memang tidak hanya harapan dari keluarga Brigadir Joshua, tapi juga publik berharap bahwa kasus ini nantinya bisa terbuka seterang-terangnya seperti katakan Mbak Linda, dan bisa mengembalikan kepercayaan kita semua lagi kepada satu-satunya pedagak hukum di Indonesia tersebut. Baik, terima kasih Mbak Linda atas obrolannya, mudah-mudahan segera terbuka lah kasus ini, dan bagi penonton yang ingin membaca dan mengetahui lebih detail seperti apa temuan-temuan dan fakta-fakta baru yang Tembo dapatkan, bisa langsung membaca di majalah.ebo.co dan juga bisa membeli majalah cetaknya ya. Dan akhir kata saya Deayu Jehan, pamit untuk diri kita akan berjumpa lagi di Cakap-cakap episode selanjutnya. Sampai jumpa. Terima kasih Mbak Linda. Terima kasih Mbak Linda.